Intro Hai semua, berjumpa kembali dengan Ibu Gatrin dalam pelajaran matematika Bersama channel Youtube Sekolah Tarsisus 2 Semoga kalian semua dimanapun berada Tetap dalam keadaan sehat Dan tentunya tetap semangat Oke, sekarang silahkan kalian siapkan alat tulis kalian masing-masing Dan mari kita mulai belajar Jadi pertemuan kita kali ini Akan belajar tentang SPLDV Yaitu kita selesaikan dengan metode campuran Eliminasi dan substitusi Jadi untuk metode campuran ini Pertama-tama kita akan gunakan metode eliminasi Untuk mencari salah satu nilai variabelnya Setelah nilai variabel tersebut kita peroleh Maka nilai variabel tersebut kita substitusikan Kedalam salah satu persamaan Untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya Jadi dari ini kita buat kesimpulannya Langkah-langkahnya adalah Yang pertama eliminasi salah satu variabel Maka akan diperoleh nilai variabel pertama Kemudian yang kedua Substitusikan nilai variabel yang kita peroleh tadi Kedalam salah satu persamaan Maka nilai kedua variabel tersebut akan kita dapatkan Sebagai contoh Tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut Dengan menggunakan metode campuran Artinya disini campuran itu adalah Eliminasi dan substitusi Jadi persamaan pertama 2X ditambah 3Y sama dengan 8 Dan 5X ditambah 7Y sama dengan 19 Jadi kita eliminasi dulu salah satu variabelnya Kita ingat kembali langkah-langkahnya adalah Pertama eliminasi Kemudian kedua substitusi Jadi kita akan mencari nilai X Maka variabel Y harus kita eliminasi Untuk bisa mengeliminasi Y Koefisien keduanya ini harus sama Disini belum sama Yaitu persamaan pertama 3 Persamaan kedua 7 Maka keduanya harus kita akalikan dengan sebuah bilangan Jadi ini tinggal kita balik Tiga dan tujuh Kita balik jadi tujuh dan tiga Sehingga persamaan pertamanya Dua kali tujuh itu empat belas X Tiga Y kali tujuh dua puluh satu Y Delapan kali tujuh lima puluh enam Lima X kali tiga lima puluh tujuh Maka disini koefisiennya sudah sama Koefisien Y Tinggal kita kurangkan Jadi empat belas X dikurang lima belas X Dua puluh satu dikurang dua puluh satu itu Nol Tidak perlu kita tulis ya Nol Lima puluh enam dikurang lima puluh tujuh Min satu Maka X nya sama dengan satu Kita sudah peroleh nilai X satu Maka untuk mencari nilai Y Nilai X sama dengan satu ini Kita substitusikan ke persamaan pertama atau kedua Bisa memilih persamaan pertama atau kedua Misalnya kita pilih ke persamaan pertama Kita tuliskan dulu persamaan pertamanya Yaitu dua X Tambah tiga Y Sama dengan delapan X nya kita ganti dengan satu Ini ya Jadi X nya kita ganti dengan satu Jadi dua kali satu ditambah tiga Y Sama dengan delapan Maka dua ditambah tiga Y Sama dengan delapan Sehingga tiga Y Sama dengan delapan Dikurang dua Jadi tiga Y nya enam Maka Y nya sama dengan dua Ini kalau menggunakan persamaan pertama Sekarang kita cek Kalau kita substitusikan ke persamaan kedua Persamaan keduanya kita tuliskan dulu Yaitu 5X tambah 7Y sama dengan 19 Ini ya persamaan kedua Ini ya persamaan kedua Kita tuliskan dulu Kemudian X nya ini kita ganti dengan 1 Sehingga 5 kali 1 sama dengan 5 5 ditambah 7Y 19 7Y sama dengan 19 Ini pindah ke kanan jadi min 5 Maka 7Y sama dengan 14 Jadi Y nya sama dengan 2 Ternyata sama ya Mau menggunakan persamaan satu Hasil Y nya sama dengan 2 Mau menggunakan persamaan kedua Y nya juga 2 Jadi nilai X sama dengan 1 Dan nilai Y sama dengan 2 Ya itu contoh pertama Sekarang contoh kedua Dengan menggunakan metode gabungan Atau campuran, eliminasi, dan substitusi Carilah impunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut Yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8 Dan X dikurang Y sama dengan 10 Langkah-langkahnya kita ingat Satu eliminasi Kedua substitusi Ini dua persamaan Koefisien Y nya sudah sama Ya Yaitu satu dan satu Tetapi disini berbeda tanda Yaitu plus satu dan min satu Maka bisa langsung kita eliminasi Ya Karena ini tandanya berbeda Maka disini tambah Sehingga 2X ditambah X sama dengan 3X Y ditambah min Y 0 8 tambah 10 18 Jadi X nya sama dengan 6 Ya Jadi 18 dibagi 3 Sama dengan 6 Kemudian untuk mencari nilai Y X sama dengan 6 ini Kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2 Bebas pilihlah yang Lebih mudah yang mana Tetapi untuk kali ini Sebagai contoh Akan ibu substitusikan ke persamaan 1 maupun 2 Ya Sekarang yang pertama X sama dengan 6 Kita substitusikan ke persamaan pertama Tuliskan dulu persamaannya Kemudian X nya diganti dengan 6 Sehingga 2 kali 6 12 Ditambah Y sama dengan 8 Maka Y nya sama dengan 8 Dikurang 12 Y sama dengan min 4 Ini dengan persamaan 1 Sekarang kalau kita Substitusikan ke persamaan kedua Jadi tulis dulu Ini X dikurang Y sama dengan 10 Maka 6 dikurang Y sama dengan 10 Min Y sama dengan 10 Dikurang 6 Jadi min Y sama dengan 4 Maka Y nya sama dengan min 4 Sama ya Dengan substitusi ke persamaan 1 Y sama dengan min 4 Kita substitusikan ke persamaan kedua Juga Y nya sama dengan min 4 Jadi kalian bisa pilih Mau persamaan 1 atau persamaan 2 Hasilnya sama Jadi Hibunan penyelesaiannya adalah 6, min 4 Sekian dan terima kasih Semoga bisa dibahami Dan juga semoga bermanfaat Untuk kalian semua Salam sehat selalu Sampai ketemu di lain waktu Lain kesempatan Dengan materi yang berbeda Salam sehat selalu Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!